PEMBICARA 1 Retusan warga tampak antusias memadati pelabuhan pendaratan ikan Jembatan Puri untuk menemui calon presiden nomor urut satu, Anis Baswedan. Dalam kesempatan itu, baik pedagang maupun pembeli, berusaha mendekat untuk bisa bersalaman dengan Anis. Anis pun sempat berdialog dengan beberapa pedagang untuk menyerap keluhan dan aspirasi para pedagang ikan di pasar. Menurut Anis, banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang tidak beratap. Selain itu, para nelayan juga mempersoalkan masalah modal dan bahan bakar minyak. Program kami terkait perubahan adalah mengadakan solar di tempat-tempat yang menjadi sentra kegiatan nelayan perikanan. Pasokannya harus ada kepastian, sehingga mereka bisa melaut sesuai dengan kebutuhan. Papua Barat Daya merupakan provinsi baru melalui pemekaran pada tahun 2022. Dengan luas 39.167.000 km persegi, provinsi ini terdiri dari enam kabupaten kota dan kota sorong sebagai ibu kotanya. Di usianya yang masih sangat muda, tingkat kesejahteraan para nelayan di provinsi ini memang sudah seharusnya memerlukan perhatian. Bahkan sebelum pemekaran, indeks nilai tukar nelayan di Papua Barat hanya berada di level 92,71 persen atau di urutan kedua paling rendah. Level indeks tersebut mengindikasikan bahwa nelayan mengalami defisit atau pendapatan yang lebih kecil dibanding pengeluaran. Jelang pemilu 2024 ini ada 440.826 pemilih di Papua Barat Daya dengan jumlah pemilih terbanyak di kota sorong. Meski jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan provinsi lainnya, namun tetap saja pemilih di sana memiliki potensi untuk menentukan hasil pemilihan presiden nanti. Lalu, akankah para pemilih di Papua Barat Daya terpikat dengan program yang dijanjikan Anis?